Dan berikutnya kita akan simak agenda ekonomi dari Amerika Serikat Ada data soal pemesanan pabrik, kemudian juga di Inggris ada pantauan penjualan retail BRC dan juga di Jerman ada tingkat pengangguran Kemudian juga dari Swiss ada data soal indeks harga konsumen Dari Korea Selatan ada indeks harga konsumen dan juga dari Australia penjualan retail Kemudian agenda emiten untuk kita cermati di hari ini Pemirsa ada Fuji menggelar RUPS, Mika dan juga Awan serta RGAS juga menggelar RUPS Sementara itu TD melakukan pembayaran dividen tunai, ISAT DPS Dividend Tunai, ISKUM Dividend Tunai ITIC DPS Dividend Tunai dan SPIN DPS Dividend Tunai Dan pembukaan bursa-bursa utama siadi pagi hari ini Pemirsa dapat anda saksikan di layar televisi Untuk Nikai dibuka melemah 0,58% di level 38.697,67 STI Singapura dibuka melemah 0,08% di level 3.346,16 Kemudian Kospi Korea dibuka melemah 0,55% di level 2.667,69 Dan Hang Seng Hongkong dibuka menguat cukup signifikan 1,79% di level 18.403,04 Dan saat ini kita sudah tersambung melalui video conference Ada Bapak Arya Santoso, Presiden Direktur CSA Institut Selamat pagi Pak Arya Selamat pagi Mas Suki Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Arya Semoga kita sehat selalu Pak Arya Ya amin, senang sekali bisa join hari ini Baik, bicara mengenai pelemahan dari ISG ataupun mungkin saham-saham lah ya Kita bahas spesifik saham-saham yang kemudian sudah mengalami penurunan dalam Seperti saat pandemi COVID-19 Sebetulnya apa penyebabnya? Apakah ada alasan fundamental dibaring itu? Dan sejauh mana secara teknikal ini bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk ke saham-saham yang sudah terdiskon banyak ini Pak Arya? Ya memang di pasar modal ini selalu ada kenaikan dan penurunan ya Tapi kali ini kita melihat bahwa ada penurunan yang cukup dalam Maka sebenarnya peluang untuk bisa mendapatkan harga saham yang lebih murah Kita melihat bahwa dengan adanya beberapa faktor seperti ketegangan geopolitis Kita melihat juga bagaimana ada suku bunga tinggi Dan sementara dipertahankan di beberapa negara untuk mempertahankan supaya tidak ada outflow Jadi kita melihat bahwa para investor asing juga menarik modalnya untuk bisa kembali Dan menjaga likuiditas mereka di negara asalnya Oleh karena itu terjadi tekanan di market pada saham-saham yang cukup likuid Khususnya big caps Nah kemudian ini merupakan satu kesempatan Sebenarnya secara teknikal ada beberapa tahapan yang bisa dijadikan area support untuk bisa entry secara bertahap Saham-saham mana yang nampaknya ini dilepas sementara oleh asing Dan sudah turun cukup banyak dan bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk Pak Arya Ya kita melihat seperti saham-saham perbankan yang menjadi bobot utama yang cukup besar Sumbang sihnya terhadap indeks harga saham gabungan di Indonesia Yang fundamentalnya cukup baik Kita melihat itu ada rebalancing portfolio juga Jadi kelihatan dengan capital gain yang sudah cukup memadai Mereka akan mengambil keuntungan ataupun mengalihkan sebagian dari saham yang ada di portfolio-nya Sehingga ketika mereka menjual itu menjadi tekanan Jadi salah satunya adalah bank yang cukup besar bobotnya terhadap indeks harga saham gabungan Itu bisa menjadikan pilihan Berlaku rata saja atau ada selektif bayi saja Pak Arya untuk saham-saham berbasis perbankan yang dilepas oleh asing kemarin? Ya kita bisa sesuai dengan risk tolerance masing-masing ya Tapi saya perhatikan kalau bank-bank besar seperti BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI itu bisa dijadikan pilihan juga Rata-rata cukup baik Berkaitan dengan saham-saham yang memang mengalami pelemahan cukup signifikan Ini juga menjadi perhatian dari investor Hal lain yang juga menjadi konsep adalah terkait dengan investor yang melancarkan protes lah ya Terkait dengan kebijakan one call atau full call auction Tanggapan Anda seperti apa? Sekali lagi mungkin sebagai edukasi kepada masyarakat Implikasinya terhadap emiten ataupun mungkin saham ketika kebijakan ini diterapkan seperti apa? Dan apa yang menjadi kekhawatiran dari point of view investor sebetulnya Pak Arya? Ya memang investor merasa ini menjadi sulit ya Oh transaksinya jadi sulit itu satu Terus kedua kok harganya jadi seperti tidak alami yang sementara ini kontinus ya Call auctionnya dibuka selama jam perdagang kan Tapi kita sebenarnya kesan sulit ini terjadi karena mekanismenya baru bagi para investor Jadi belum terbiasa jadi kesannya sulit Sebenarnya perbedaannya itu di cara perdagangannya yang nggak sama seperti biasa Walaupun mekanisme itu sebenarnya sudah terjadi di awal atau di akhir sesi Seperti di pre-closing atau di pre-opening itu kita sudah terbiasa lakukan call auction itu Jadi pembentukan harga itu Nah cuma bedanya memang ada sekitar 5 kali dalam seharian gitu Nah itu seolah-olah kita ngalamin seperti pre-closing atau pre-opening Seperti itu pembentukan harganya Mekanismenya sebenarnya mirip Cuma karena tidak kontinus, tidak terbuka, lihat bid offer seperti biasa Nah itu jadi kesannya seolah-olah tidak transparan Jadi seolah-olah aneh gitu ya Kegiatannya mekanismenya aneh Tapi ya ada kebaikannya juga Masuk papan pemantauan khusus Ada FCA-nya, ada full call auction Jadi secara tidak langsung ada filter Jadi bagi mereka yang misalnya mau menghindari atau mengukur resiko Mereka bisa melihat bahwa oh ini pakai FCA, pakai full call auction Ada yang kontinus call auction Nah mereka bisa pilih oh berarti kita tidak sentuh saham-saham yang masuk ke FCA Masuk aja ke saham-saham yang continuous call auctionnya gitu Nah itu salah satu filter juga Jadi ada memang ada yang sesuatu yang aneh seolah-olah Tapi ada keuntungannya bisa jadi filter bagi para investor Artinya memang ada manfaat tersebut yang bisa dimanfaatkan oleh investor Begitu ya implementasi papan pemantauan khusus Bertujuan untuk memberikan segmentasi khusus Yang sesuai dengan starting investors investor Dan meningkatkan likuiditas saham dengan kondisi tertentu Sebagai upaya meningkatkan pelindungan investor di bursa fake Indonesia Baik, terkait dengan kebijakan yang satu ini yang terkena adalah brand Kita kemudian akan bahas secara spesifik di segmen berikutnya Pak Arya Terima kasih yang masih bergabung bersama kami Selalu saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Arya Kita akan simak terlebih dahulu level pergerakan dari ISG Dari pembukaan beberapa menit yang lalu Dan di ISG sejauh ini bergerak melemah 0,78% Di level 7091,295 terus bergerak tentu saja Dan saham-saham yang masuk lanjut dalam tab genus Sejauh ini ada PSDN, Suri, Care, PTRO, Buka, PV, Atla, Mapi, dan juga Film Sementara itu tabluses ada Inet, NZIA, Dewa, Humi, Chem, kemudian DNAR, RJAS, dan HAJJ Baik, terdia update dari pergerakan di ISG Dari pembukaan sesi satu berapa detail lalu Sampai dengan saat ini kita akan lanjutkan perbincangan bersama Pak Arya Pak Arya kita lanjutkan perbincangan dan juga pembahasan Tadi kita sudah membahas mengenai saham pilihan Anda Dua saham sudah terbahas Kemudian di segmen ini kita akan membahas mengenai auto dan juga SMRA Auto terlebih dahulu rekomendasikan buy Anda ya Seperti apa untuk auto analisisnya Pak? Oke kita memperhatikan memang auto ini salah satu emiten Dimana kita melihat memang menjadi support ya di sektor otomotif Yang juga kemudian sekarang sudah kembali bergejolak Kita melihat bahwa harganya juga relatif cukup murah dari 3.620 Saat ini sudah ada di kembali di level harga 2.000 Dan dikatakan bahwa earningnya juga selalu bertumbuh ya dari tahun ke tahun Dan cukup optimis di level sekarang bisa di koleksi Dan bagi para investor bisa melakukan cicil beli di level harga sekarang Dan diperkirakan akan kemungkinan naik lagi sampai level harga 2.400 Jadi ada upside sekitar 20% Terakhir ada di level 2020 cukup menarik ya Untuk kemudian bisa masuk di level support dari auto sendiri Dari auto kita menuju ke saham terakhir yang Anda rekomendasikan Ada SMRA Seperti apa rekomendasinya Pak Arya? Ya SMRA juga merupakan satu leading di sektornya yaitu di properti Kita melihat bahwa sektor properti walaupun tidak terjadi upside yang secara agresif Tetapi boleh dikatakan bahwa terjadi konsolidasi yang menarik Di level harga 500 sampai ke level harga 700 untuk SMRA Earningnya juga terjadi pertumbuhan Bagi para investor bisa melakukan cicil beli di level harga sekarang Dan kemungkinan ada penguatan yang kepedek sampai level 580 Baik itu tadi saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini ada BBRI, INDF Kemudian juga ada auto dan juga SMRA Sedikit mengenai review pergerakan di HSG Hari yang terpun proyeksi pergerakan di HSG sama dengan pertemuan perdagangan Nanti sore Pak Arya menurut Anda seperti apa? Kita melihat bahwa hari ini kemungkinan ada penguatan yang cukup baik Level resistant di 7142 untuk hari ini Untuk pelemahan jika masih ada lanjutan pelemahan Itu level supportnya di 6970 Tapi kemungkinan masih ada penguatan lanjutan di hari ini Dan cukup bertahan konsolidasi di area tersebut Oke baik itu tadi ya beberapa pembahasan terkait dengan FCA Kemudian juga ada samp-sampilan dan juga analisis mengenai HSG di pagi hari ini Pak Arya terima kasih sudah bergabung bersama kami Semoga dapat menjadi referensi untuk investor di pasar modal Indonesia hari ini Sukses untuk Anda saya selalu Pak Arya sampai jumpa Terima kasih Mas Fiki Terima kasih Terima kasih Terima kasih